Kata Ustadz Awni Muhammad, kenapa kita dipecah belah karena mengikut daripada sistem yang ada pada Fir'aun daman dahulu. Untuk apa? Untuk mudah menghancurkan. Serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustadz Awni Muhammad. Kita belajar lagi dan mendengarkan lagi ilmu daripada Ustadz Awni Muhammad. Jom kita tengok videonya. Let's go! Umar dengan Al-Walid sebenarnya. Cucu dengan Datuk je tu. Cucu dengan Datuk. Bukan cucu betul. Umar tu ialah cucu saudara. Al-Walid bin Al-Murirah ialah Datuk saudara dia. Nampak tak salah silah mereka ni? Macam ni. Tutup kan habis lagi tak? Tak apa kah? Lebih masa sikit ni. Okey. Saidina Umar. Saidina Umar, bapak dia, Khotok tu adalah keturunan Bani Adi. Saidina Umar, bapak dia khotok keturunan Bani Adi. Mak Saidina Umar, nama dia Hantamah. Keturunan Bani apa? Mahzum. Sebab tu Saidina Umar, dalam diri dia tu ada dua darah. Dua-dua ni darah panglima ni. Bani Adi pun panglima. Bani Mahzum pun panglima. Baik. Hantamah. Hantamah. Ni ialah seorang wanita. Mak Saidina Umar. Nama dia yang sebenar ialah Hantamah binti Hisham. Binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah anak Hisham. Dan Hantamah ni ialah kakak kepada Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Amru bin Hisham siapa? Abu Jahal kan tu? Amru bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal tu adik. Hantamah binti Hisham tu kakak. Itulah mak Saidina Umar. Jadi hubungan Umar dengan Abu Jahal apa dia? Pak sedara dengan anak sedara lah. Betul, betul. Sebab Abu Jahal tu adik mak dia. Saidina Umar, anak sedara. Abu Jahal, pak sedara. Aman lah. Baik. Tengok lah. Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Amru bin Hisham bin Al-Mughirah. Hisham tu bapak mereka dua. Hisham tu ialah adik-beradik. Adik-beradik siapa? Adik-beradik Al-Walid bin Al-Mughirah. Kan kita sebut tadi? Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah tu adik-beradik dengan Hisham bapak dua orang tu. Jadi Al-Walid pak sedara kepada Abu Jahal. Macam saya sebut tadi. Pak, pak sedara kepada Abu Jahal. Dan Al-Walid juga pak sedara kepada Mak Saidina Umar. Al-Walid tu siapa? Al-Walid tu lah bapak sahabat. Saifulahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Tu lah bapak Khalid Al-Walid. Al-Walid Al-Mughirah. Adik-beradik lawan-lawan Nabi tu bapak sahabat Nabi. Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid sepupu dengan Abu Jahal. Khalid bin Al-Walid juga sepupu dengan Mak Saidina Umar. Jadi Umar tu anak sepupu kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pak sepupu. Kau pening dah? Pening lah. Sekarang saya nak syok seorang-seorang cerita ni. Kawan kut mana ni. Tapi nak nampak dah dia punya tu. Nampak, nampak, nampak. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah tu jadi tut sedara Saidina Umar jadi cucu sedara. Jadi tak celah tu Abu Jahal lah. Ni jadi pak sedara Abu Jahal, pak sedara Saidina Umar belah mak dia tu. Ni anak sedara kepada Al-Walid. Sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Semua tu bani makhzum. Geng-geng jenik-kenebek lah. Dalam suku Qur'an. Cerita dia jadi panjang macam ni. Sebab nak abak benda tadi je. Kamu mempunyai hubungan yang dekat dengan Nabi. Tapi tak ada jaminan kalau kamu tolak dakwah kebenaran. Bahkan ni juga pengajaran untuk kita pun. Siapa pun kita. Bila kita ni sombong. Macam Fir'aun. Macam Al-Walid. Datang orang pada kita. Tak kira siapa dia. Level dia. Pencapaian dia. Pelajaran dia. Kalau dia datang dakwahkan benda yang benar. Dia cakap tu benda betul. Kita tolak. Sama je. Benda tu betul lah. Nak tolak apa lagi. Benda tu benar dah. Kalau tolak ni lah kata orang yang menyombongkan diri. Macam Fir'aun. Macam siapa pun. Haa tu nampak lah. Pengajaran lah. Boleh baca lagi ke ni? Takut sejam lagi ni. Ayat kedua ni agak panjang ni. Boleh? Boleh. Koko saya asok ni. Inna Fir'aun ala fil'arq. Sesungguhnya. Fir'aun ala. Allah haba' sesungguhnya Fir'aun ala fil'arq. Terjemahan menyebut melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya di atas muka bumi. Muka bumi yang disebut di sini umum. Tapi khusus dia bumi di bawah pemerintahan dia. Itulah bukan seluruh muka bumi. Okey. Allah. Tafsiran dia dalam Imam Ibn Khasir. Dia sebut tiga benda. Pada kalimah ala. Pertama, takabara. Yang kedua, tajabara. Yang ketiga, torah. Takabara wa tajabara wa torah. Apa maksud takabara? Sombong meninggikan diri. Apa maksud takabara? Bahasa orang kampung. Buat ikut suka hati dia. Buat ikut sewenang-wenang dia. Apa makna torah? Melampaui batas. Jadi Allah sebut ala di sini. Sombong pun ada pada Fir'aun. Tinggi diri pun ada Fir'aun. Buat ikut suka hati pun ada Fir'aun. Melampaui batas pun ada pada Fir'aun. Jadi bila itu keadaan dia. Wa ja'ala ahlah syia'ah. Dan dia menjadikan penduduknya berpecah belah. Fir'aun jadikan penduduknya berpecah belah. Di sini ada kalimah syia'ah. Di sinilah lahirnya perkataan syia'ah ni. Tak nak kata syia'ah yang betul tu. Maksudnya kalimah syia'ah tu. Dia ambil. Kalimah syia'ah ni. Satu kalimah yang pada dia tu. Ada bentuk persamaan. Ada bentuk perbezaan. Contoh. Kalau kita nak relate dengan kisah ni. Fir'aun menjadikan penduduk dia berpecah belah. Baik. Fir'aun ni seorang penguasa. Seseorang pemerintah. Raja di bumi Mesir. Kita akan nampak satu benda yang kontradiksi di sini. Kebiasaannya. Bila seorang raja. Seorang penguasa. Seorang pemerintah. Dia nak jaga legasi atau warisan pemerintahan dia. Biasa dia seru kepada rakyat dia saling bekerjasama. Saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu. Saling bahu-membahu. Saling bersikap bertoleransi. Bertolak ansur. Kalau dia nak jaga legasi. Ni ayat ni sebut. Dia menjadikan penduduk dia berpecah belah. Kalau berpecah belah. Masanya makin lemah. Berpecah belah tak ada kekuatan. Lagu mana Fir'aun? Nak jaga legasi dia. Okey. Maksud syia'a ialah. Dari sudut persamaan. Apabila kamu dipecahkan. Mengikut kumpulan tertentu. Kamu asal besar. Kesatuan yang besar. Dipecahkan. Walaupun dipecahkan. Sudut persamaan dia kena terima ideologi yang sama. Apa yang diterapkan dan ditanamkan oleh Fir'aun. Walaupun ada grup ni. Kumpulan ni. Aliran ni. Mazhab ni ke apa ke. Kamu kena percaya bahawa Fir'aun adalah pemerintah yang paling unggul. Fir'aun pemerintah yang paling utama. Fir'aun pemerintah yang tidak terbatas. Segala undang-undang yang digazet. Segala perkataan dia. Kena dengar. Kena akur. Kena taat. Kena patuh. Maksudnya walaupun pecah tu. Persamaan dia. Semua kena anggap Fir'aun macam tu. Tetapi perbezaan dia ialah. Dari sudut value. Mutu. Kelas ataupun kasta tu. Contoh. Di sisi Fir'aun ada grup ahli-ahli sihir dia. Di sisi Fir'aun ada grup ahli nujum dia. Di sisi Fir'aun ada grup menteri-menteri dia. Di sisi Fir'aun ada grup elit-elit dia. Ada grup bangsawan-bangsawan. Ada grup peniaga-peniaga. Pakar-pakar ekonomi. Ada grup yang bawah. Buruh-buruh. Kerja di ladang. Kerja di sawah. Kerja di kebun. Contoh. Buat rumah batu. Buat bangunan. Buat piramid. Macam-macam. Dia pecah-pecahkan. Dan pula. Satu kumpulan dengan satu kumpulan. Dia menentukan level. Ini bukan kata berkawan. Masuk dekat pun tak boleh. Bercakap pun tak boleh. Bergaul pun tak boleh. Dia tentukan dah. Okey. Dia pecahkan. Kalau kita kata jadi macam ni. Sebab itulah dia buat macam ni. Dia tak mahu adanya kesatuan dan kekuatan. Kalau makin pecah. Ada perbezaan. Dia tak akan bersatu. Bila tak akan bersatu. Siapa nak lawang Fir'aun? Siapa nak lawang Fir'aun? Baru rakyat yang rasa dizalimi. Rakyat yang rasa ditindah. Kita akan lawang Fir'aun. Kita akan tentang Fir'aun. Kita akan berontak Fir'aun. Mari tentera aku belakang. Tak ada apa. Senyap takut. Tapi kalau semua sepakat. Kita semua sepakat ni. Bukan kita tak mahu raja. Bukan kita tak mahu pemerintah. Tapi dia dah buat zolim. Dia bunuh anak perempuan Bani Israel hidup-hidup. Perkara ni tak boleh dibiarkan. Kita kena bersatu. Kalau semua bersatu. Lingkuklah Fir'aun. Betul. Tapi Fir'aun dah buat awal-awal ni. Inilah yang disebut. Divit and rule. Pecah dan perintah. Kalau nak buat ayat muda-mudi sekarang. Fir'aun dah lama buat. Kita sahaja yang lalai. Ayat budak-budak kan. Dia dah buat lama dah. Sistem ni. Sama ada kita terbuat benda yang sama. Mengikut era kita. Zaman kita. Itu perbezaan dari sudut masa. Tapi sistem tu. Kalau kita nak tengok kekuatan Bani Israel. Tuan-tuan boleh bayangkan tak. Mereka hidup zaman Nabi Yusuf lagi di Mesir. Lama sampai zaman Nabi Musa pun. Agak-agak tak beranak ke Bani Israel ni. Tak bercucu ke? Tak berkembang biak ke? Memang akan berkembang banyak. Tapi di mana? Kekuatan mereka untuk lawan penindasan dan kezolimah yang Fir'aun buat. Sebab Bani Israel pun sendiri dipenuhi dengan apa? Sifat resis mereka. Sama mereka. Sebab mereka pun ada apa? 12 Bani Israel tu. Oh, yang paling hebat kebulan kami. Keterunan Lewi. Keterunan Yahuza. Keterunan apa? Keterunan Dan. Alah, low class. Keterunan Bunyamin. Low class. Mereka sendiri pun ada sifat macam tu. Sama mereka. Ada satu anak datang macam mana? Tak ada kekuatan. Begitu juga yang musuh-musuh Islam buat pada kita. Pecahkan kita kepada negeri-negeri tertentu. Ada sempadan. Ada jeografi dia. Dulu bila kita sebut Syam. Kita boleh gambarkan Syam ni satu wilayah yang besar. Sekarang ni bila sebut Syam. Dalam tu ada apa? Ada Syria. Yang nama kita tak kenal pun sebelum ni. Ada Lubnan. Ada Jordan. Ada Palestine. Nama-nama. Lepas tu negara-negara baru. Hak dulu tak ada lah. Kita kata macam UAE. Kuwait. Qatar. Bahrain ke. Baru ada semua ni. Tapi dah jadi kecil. Dan ada polisi kenegaraan masing-masing. Yang perlu mereka ikut dan patuhi. Jadi benda macam ni. Pompam. Kami ada polisi negara kami sendiri. Kami tak boleh campur lah. Padahal isu melibatkan saudara Muslim. Sama-sama Islam. Contoh paling mudah. Negara Israel yang besar. Tak berapa besar tu. Dikelilingi negara Eropah kan negara Islam. 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 Siapa jiran-jiran Israel? Arab Saudi besar. Taya lagi. Mesir besar. Tentera ramai. Antara yang terramai. Lubnan. Islam. Jordan. Islam. Tak kira lah. Hak percampuran agama tu. Tapi nak habak tu. Hak belah sini sikit. Ada Iran. Ada Iraq. Ada Syria. Ada Kuwait. Hak dekat-dekat tu. Tapi bila jadi isu Israel-Palestin. Bila nak selesai? Beratus tahun dah tuan-tuan. Beratus tahun dah. Tak selesai. Tapi tengok. Bila Rusia serang Ukraine. Bukan angkat orang kafir ni. Bila Rusia serang Ukraine. Segala adik-beradik NATO. Siap hantar bantuan. Walaupun tak turun secara. Kita kata secara tersurat. Ha ni hantar kereta kebal sikit. Ha ni hantar bom sikit. Ha ni hantar peluru. Ha ni hantar senjata. Ada terus saja bantuan. Tapi kita beratus tahun pun duduk lagu tu. OIC dengan cara OIC. Liga Arab dengan cara Liga Arab. Dah kita duduk dalam dua. Organisasi yang besar tu pun. Ha ni setuju. Ha ni tak setuju. Ha ni terima. Ha ni tak terima. Ha ni nak buat. Ha ni tak mahu buat. Macam-macam. Nak jaga kepentingan. Kadang-kadang sama mereka tu. Dia ada pecah blok. Blok. Negara Arab sendiri. Islam sendiri. Ha ni hak sokong blok. Timur. Ha ni hak sokong blok. Barat. Macam-macam nak jadi. Kenapa adanya perpecahan? Sebab kita sentiasa cari perbezaan. Bukan persamaan. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Ketika perang antara Rusia dan Ukraina Maka semua orang mengirim bantuan Akan tetapi ketika Palestina diserang oleh Israel Semua diam Apa yang sebenarnya terjadi Itu karena siasat mereka semua Maka di benda itu kuatkan iman Takwa kita kepada Allah SWT Kita doakan senantiasa kirim bantuan Sedikit harta benda kita Kepada orang-orang Palestina sana Maka Kalau ditanya Orang Palestina Yang paling mereka sayang Yang paling mereka istilahnya Apa namanya ya Diharapkan seperti itu Adalah negara Indonesia dan juga Malaysia Negara Indonesia dan Malaysia Benderanya berkibar disana Karena kecintaan kita Kepada Palestina Sangat-sangatlah besar Allahu Akbar Oke itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Menambah wawasan dan pengetahuan kita Tentang bagaimana Ilmu ya Yang Sudah disampaikan oleh Ustadz Aouni Berkenaan dengan kenapa Ya Kenapa Negara-negara Islam di dunia Susah nak bersatu Sebab Mereka Ya Diterapkan sistem Fir'aun Oleh orang-orang Amerika Oleh orang-orang Barat sana Sehingga mudah terpecah belah Allahu Akbar Na'udzubillah Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai guys Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax